di pulau machine land semua yang di pulau itu senang sekali kecuali bilyard dia nampak tidak bahagia aku sangat bosan kata bilyard kesal ada apa bilyard tanya dok aku bosan jawabnya aku selalu dapat panggilan darurat memang apa masalahnya tanyanya lagi masalahnya adalah tidak pernah ada darurat kebakaran aku hanya disuruh menyelamatkan sengkor kucing bilyard teriak si bos ada kebakaran di pabrikas mendengar hal itu bilyard sangat senang lalu bilyard pergi menuju pabrikas untuk memadamkan api saat bilyard pergi kembali ke garasi dia melihat sesuatu yang janggal erik kata bilyard dengan terkejut bukankah kau sudah dipesituakan tanyanya memang jawab erik tapi aku telah kembali pak bos memberikan saya kesempatan kedua aku tijat ulang dan itu membuat saya sangat berguna lalu erik pergi meninggalkan bilyard hehehe sampai jumpa bilyard kata erik sombong huh dasar sekombong katanya au 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 teriak dok hei kau kenapa lakukan itu tanya dok dengan kesal kau menghalangi jalanku jawab erik dengan kesal lalu erik pergi tanpa meminta maaf huh siapa dia tanya dok dia adalah erik jawab bilyard aku ingat saat erik datang ke pulau mesin land lalu bilyard menceritakan dok tentang erik ketika erik datang ke mesin land bilyard mulai bercerita saat itu erik numpang tidur di garasiku kata bilyard namun erik tidak suka menurut erik garasiku sangat kotor dan berdebu dan ketika aku rebahan di garasiku erik datang untuk menghancurkan gerasiku unda oh 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 Jack o saja dan begitulah ceritanya lalu bilyard membawa dok ke bengkel Halo Bilyard, halo dok Sapat Jeep, apa masalahmu? Eric menabrak dok, katanya Sehingga membuat mesin dok rusak Tenang saja, kata wajah belakang Jeep Kami akan memperbaikinya secepat mungkin Lalu Bilyard pergi, dia ingin kembali ke garasinya Namun ketika Bilyard ingin tidur di garasinya Eric sudah ada di sana Bilyard terkejut Ini adalah garasi kau sekarang, kata Eric Lebih baik kau tidur di tempat lain Bilyard sangat kesal Lalu Bilyard pergi meninggalkan Eric Bilyard kembali ke bengkel Dok sudah diperbaiki Ada apa Bilyard? Tanyanya Eric mengambil garasiku Katanya dengan nada kesal Eric pergi menuju ke dermaga Dia harus menjebut para pelancong Eric terpaksa menunggu para pelancong itu turun dari kapal Kenapa para pelancong itu lama sekali turunnya? Kata Eric kesal Kau harus bersabar nak, kata Dojem Dojem mencoba untuk mengebulkan asap Eric terkena asap hitam dari Dojem Ups, maaf Eric Katanya Eric menjadi kotor sekali Oh, lihat apa yang telah kau lakukan padaku Kata Eric Dia menjadi sangat marah Akhirnya para pelancong sudah turun dari kapal Dan Eric segera membawa mereka Namun ketika Eric selesai membawa para pelancong tersebut Bilyard dan Dok menertawakannya Apa yang baru saja terjadi padamu? Tanya Bilyard Kau kotor sekali Ejek Dok Eric malu mengatakannya kepada Bilyard dan Dok Jadi dia segera pergi ke tempat pencucian Eric baru saja kembali dari tempat pencucian Dia ingin sekali tidur di garasinya Tapi ketika Eric ingin tidur di garasinya Bilyard sudah mendahulinya Err, apa yang kau lakukan di garasiku? Tanya Eric kesal Enak saja Kata Bilyard Sekarang ini adalah garasiku Eric menjadi kesal karena kesialannya hari ini Dan dia pergi mencari tempat lain Bilyard menjadi sangat senang